Bupati Kebumen Arief Sugianto bersama gitaris Ben Padi Piyu menyaksikan Festival Lomba Tembang Dolanan Anak Tingkat SMP dalam rangka Festival dan Lomba Seni Siswa Tingkat Nasional atau FLS2N Lokal Kedaerahan Tahun 2022 di Pendopo, Kabumian, selasa 28 Juni 2022. Kegiatan Festival dan Lomba ini bertujuan untuk memberikan wadah berkreasi bagi siswa menampilkan karya yang kreatif dan inovatif. Kabit SMP Distikpora Kabupaten Kebumen Bambang Widadi mengatakan festival ini juga merupakan salah satu rangkaian acara Kebumen Internasional Expo atau KIE 2022. Lomba diikuti tujuh grup yang merupakan perwakilan korwil se-Kabupaten Kebumen yang nantinya akan diambil terbaik satu, dua, dan tiga. Sementara itu Kabit Pendidikan Sekolah Dasar Distikpora Kabupaten Kebumen Aminah mengatakan lomba ini merupakan kolaborasi SD dan SMP. Tim karawitan yang mengiringi peserta lomba tembang dolanan anak berasal dari Sekolah Dasar Negeri dari tiga koordinator wilayah yakni Puring, Ambal, dan Bulus Pesantren. Alhamdulillah tadi Bapak Bupati berkenan memberikan motivasi hadir bersama dengan gitaris padi ya, Mas Piyu tadi sempat berfoto bersama dengan anak-anak peserta karawitan. Sehingga ini merupakan satu keberagiaan tersendiri dan satu motivasi yang luar biasa kepada anak didik. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan